Intro Senang sekali loh malam ini kita akan terhubung kembali lewat Zoom bersama Bupati Badung Bapak Inyoman Giri Praste yang saat ini sedang menyaksikan BRTV Kalau gitu langsung saja kita sapa bersama Om Suciastu Om Suciastu Selamat malam Bapak Punapi Gatra Halo Mbak Cik Bisa dilepas maskernya Bapak Agar terlihat ketampanannya Baik Bapak Kemarin kita bersama-sama sudah menyaksikan peserta dari Badung Sangat luar biasa sekali Dan malam ini Bapak kembali kita hadirkan Dua peserta asal Badung yang akan tampil Kira-kira seperti apa apresiasi dan dukungan Bapak Bupati Terhadap PRTV dan peserta dari Badung Terima kasih Anggi sama Eva Jayantika Dan selamat malam untuk semua pemirsa Bali TV Yang saya cintai saya banggakan Om Suciastu Berkenaan dengan dukungan Kami pemerintah Kabupaten Badung Di era pandemi COVID-19 ini Sehingga seluruh seni Kehidupan itu terdampak Tidak terlupa juga Di sektor seni pun kena Maka aplisit kami Penghargaan setiap tingginya kepada Bali TV Untuk melaksanakan program BRTV ini Luar biasa Karena saya tahu Bahwa program BRTV ini Sudah sejak tahun 2004 Maka saya berpikir 2016 saya terpilih Saya ikut di dalam hal menyukseskan program ini Kenapa? Dari 556 Kami memiliki skut runo Banjar di Kabupaten Badung ini Selalu kami berikan pencerahan Untuk memberikan Untuk pola vokal Seni Suara ini Pertama Bahasa Bali wajib Karena kita ada di Bali Tujuannya adalah Untuk menumbuhkan kecintaan Kecintaan daripada warga Bali ini Apalagi generasi muda ini Dan menguatkan jati diri Dan yang kedua Bahasa Indonesia laksanakan Karena kita NKRI Bahasa Inggris, Jepang Itu yang lainnya ini Kita cukup pelajari Maka keren Bagi kami dukung sepenuhnya Khusus kepada IGD Yoga Palantino Dan saya juga punya Anak Niputu Wintia Tersenadewi Selamat Kalian ada sebagai duta Kabupaten Badung Mari kita laksanakan ini dengan baik Sebagai sukses Wow Seperti kita ketahui Bapak Bupati juga Kumpunya suara merdu loh Wow Mungkin bisa undang ya Bapak Bupati Untuk nyanyi bersama-sama Kita disini ya Dan juga Bapak mengenai Pengembangan produk lokal Di Kabupaten Badung Untuk mewujudkan Nangon Satkerti Loka Bali Bali I love Bali Seperti apa sih Bapak Pengembangannya produk lokal Khususnya di Kabupaten Badung Kami mendukung sepenuhnya Karena kami memiliki prinsip adalah Masyarakat Bali Apalagi masyarakat Kabupaten Badung Harus dan wajib menjadi Tuan di rumahnya sendiri Termasuk juga UMKM ini Sehingga kita akan Berbicara tentang IT dengan teknologi Kedepannya ini Sehingga kita akan Menunjukkan ini Di marketplace Kita akan Kerjasama dengan Tokopedia Dan lain sebagainya Dengan teknologi itu Dengan satu catatan adalah Sekali lagi Masyarakat Bali Harus menjadi Tuan di rumahnya sendiri Kita giper Bahkan Astunggara Di era pandemi ini Akhir tahun ini Mudah-mudahan kita bisa Kami akan memberikan Stimulus Kepada UKM UKM yang ada di Kepupaten Badung Untuk menggiarkan Ekonomi kerayatan ini Terima kasih Luar biasa sekali Anggi dan juga Bapak Bupati Seperti yang kita ketahui Tidak sedikit Saudara-saudara kita Yang memang terdampak Pandemi COVID-19 Tidak terkecuali Di Kabupaten Badung Yang memang sektor Pariwisatanya Sangat luar biasa Gede sekali Dan Badung ini Merupakan Khususnya ya Mempunyai Terdampak yang memang Cukup besar Dan kira-kira Seperti saat ini Seperti apa Perkembangan Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Badung Dan seperti apa Bapak Bupati Dalam menanggulangi Hal tersebut Kita paham yang bersama Pandemi COVID-19 ini Berdampak secara ekonomi Terkonfraksi Kepada perekonomian Yang ada di Pergi Bali Apalagi Kami di Kabupaten Badung Yang mengandalkan Sektor perwisata Dari pajak hotel Dan restoran Maka Kami selalu berupaya Paling tidak Kita sudah melakukan Di Kabupaten Badung Sudah 108% Itu masyarakat Sudah tervaksin Kenapa Sampai lebih Daripada 100% Karena kita juga Memvaksin Wisatawan luar negeri Dengan catatan Mendapatkan Rekomendasi dari negaranya Dan paling tidak Diberikan rekomendasi Oleh kedubas Itu yang kita lakukan Berkenangan vaksin Nah urusan masalah Daripada penanganan Masyarakat ini Tracing Testing dan treatment Kita lakukan Khusus untuk tracing Dan testing ini Bahkan kita berbasis Dengan desa Dan kita sudah siapkan Oksigen Dengan batang Bahkan kita memiliki Esoter Astung Kare Perhari ini Yang ada di rumah sakit Babor kami Bad occupancy ratio itu Hanya 30 orang Bahkan yang ada Di esoter itu Sudah sedikit sekali Di bawah Daripada 30% Mudah-mudahan Minggu depan Minggu depan ini Kita bisa turun level Dan kita akan bisa Mengusulkan Bersama-sama dengan Bapak Gubernur Untuk bagaimana Kita bisa turun level Minggu depan Kita level 3 Minggu depan lagi Kita level 2 Dan bisa dibuka Resultasi secara Minggu depan Dan kami pun Di Kepumpatan Bandung Juga memberikan Bantuan BLT Yang terdampak Kesuruh kerama Bandung itu Di luar Kementerian Kesehatan Sosial dan Kemendes Itu saya kira Sudah terlaku Wow luar biasa sekali Terima kasih Bapak Terima kasih Selalu pokoknya semangat Untuk tentunya Membantu masyarakat Masyarakat Khususnya di Kepumpatan Bandung Terima kasih Bapak Matur Susuma Dan kita akan Kembali Pastinya untuk menyaksikan BRTV ini Saksimang ya Bapak Semoga Bapak Balitipi Tetap mengedukasi Kerama Bali Dan selalu Berada di udara Jaya Luar biasa sekali Bu Mirsa Bersama Kita berbincang-bincang Bapak Bupati Bandung ya Dan pasti Bapak Bupati Bandung Sahat semangat Untuk menyaksikan BRTV Balitipi ini ya Iya betul sekali Terima kasih